Pemirsa setelah ditetipkan, kawasan Kali Jodoh akan dijadikan ruang terbuka hijau. Saat ini proyek pembangunan ruang terbuka hijau di Kali Jodoh memasuki tahap persiapan. Dan untuk mengetahui informasi senengkapnya, kita bergabung dengan Tezar Aditya dan Jurkamera Rio Cornelianto, serta pilot drone David Sibarani langsung dari kawasan Kali Jodoh. Tezar, sudah sejauh mana persiapan proyek ruang terbuka hijau di Kali Jodoh? Ya kan, memang pasca ditetipkannya kawasan Kali Jodoh dan juga kawasan prostitusi, di sini Pemprov DKI Jakarta nampaknya tidak mau buang-buang waktu untuk mengubah kawasan ini menjadi kawasan ruang terbuka hijau. Karena saat ini tanggal 11, berarti sudah kira-kira baru 11 hari ditetipkan. Pemprov DKI Jakarta sudah menerjunkan alat berat berupa eskavator dan juga ada traktor pengangkut material bahan bangunan di sini. Saya juga sudah melihat ada tumpukan pasir, kemudian juga tumpukan batu kali dan juga semen-semen juga sudah disiapkan di sini untuk kemudian melakukan pembangunan dari ruang terbuka hijau. Dan memang Egan saat ini prosesnya baru merupakan proses persiapan awal, belum ada pembangunan fisik di sini. Karena setelah ditetipkan kawasan perumahan atau tempat pemukiman warga di kawasan Kali Jodoh yang sebelumnya di sini ada puluhan rumah. Ini memang lahan di sini terlihat bahwa lahannya lebih rendah dibandingkan jalan ke panduan dua. Sehingga pertama sebelum membuat ruang terbuka hijau ini di Pemprov DKI Jakarta akan melakukan pengurukan, pengurukan lahan. Sehingga nanti tingginya akan sama, tinggi lahannya akan sama dengan tinggi jalan ke panduan dua. Dan selain itu juga saat ini Pemprov DKI Jakarta masih harus meninggikan turap yang ada di sini, turap Kali Krenkeng yang ada di sini di sebelah utara kawasan Kali Jodoh sebelum nanti memulai pembangunan fisik dari ruang terbuka hijau. Dan menurut Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama bahwa ruang terbuka hijau yang nantinya akan dibangun akan berbentuk ruang publik terpadu, ramah anak atau RPTRA yang nantinya dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Seperti misalnya ada jogging track, kemudian juga ada lapangan futsal dan juga tentunya akan ada taman bermain bagi anak-anak. Seperti salah satu contoh yang bisa kita ambil, ruang terbuka hijau yang cukup besar adalah di Waduk Pluit. Itu merupakan salah satu setidaknya menjadi gambaran bagaimana kemudian nanti Kali Jodoh akan berubah menjadi kira-kira seperti di Waduk Pluit itu. Dan Egan, memang saat ini Pemprov DKI Jakarta masih terus mengupayakan ruang terbuka hijau ini agar sesuai target. Memang belum ada hingga saat ini statement dari Pemprov DKI Jakarta kapan kira-kira RPTRA ini akan selesai. Namun sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan bahwa biasanya RPTRA selama ini yang dibangun di beberapa wilayah, ini setidaknya dapat diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan. Egan? GTS, lalu kapan kira-kira proyek RTH ini akan selesai dibangun? Egan, memang seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa memang hingga saat ini belum ada target dari Gubernur DKI Jakarta mengenai kapan kira-kira RPTRA ini akan selesai dibangun. Namun seperti yang dikatakan juga biasanya RPTRA ini akan rampung dalam waktu sekitar 5 bulan normalnya. Namun memang belum ada kepastian kapan kira-kira akan selesai dibangun, baik pembangunan secara fisik maupun dari tanaman-tanamannya yang nanti akan dibangun, akan ditanam di kawasan ini. Dan seperti kita tahu juga bahwa RPTRA yang sudah ada di DKI Jakarta bahwa anggarannya ini tidak akan dibebankan kepada APBD DKI Jakarta. Tapi akan bekerjasama pihak Pemprov DKI Jakarta dengan pihak CSR dari perusahaan pengembang swasta sehingga tentunya ini akan menekan biaya dari pengeluaran APBD DKI Jakarta. Dan tentunya RPTRA atau ruang terbuka hijau yang nantinya dibangun di sini juga akan menambah daftar dari ruang terbuka hijau yang ada di DKI Jakarta. Yang saat ini tercatat ruang terbuka hijau di DKI Jakarta baru mencapai 9,98 persen dari memang idealnya sebuah kota seharusnya memiliki 30 persen ruang terbuka hijau dari total seluruh luas wilayahnya. Dan tentunya Pemprov DKI Jakarta juga tidak berhenti sampai pembebasan lahan di Kalijodo saat ini juga Pemprov DKI Jakarta masih terus berupaya untuk mengembalikan aset-aset milik Pemprov DKI yang masih dikuasai secara ilegal oleh berbagai pihak. Dan Egan meskipun telah ditempati warga sejak puluhan tahun dan menjadi salah satu lokalisasi ilegal terkenali Jakarta namun kawasan Kalijodo ini sebenarnya adalah wilayah hijau Jakarta. Karena itu Pemprov DKI ingin mengembalikan fungsi Kalijodo sebagai ruang terbuka hijau. Kawasan Kalijodo yang dulunya terletak di Jalan Kepanduan ini masuk dalam dua wilayah kota yakni Jakarta Utara dan juga Jakarta Barat. Sekitar 1,4 hektare lahan di wilayah Jakarta Utara dan 3.500 meter persegi wilayah di Jakarta Barat. Tercatat lebih dari 3.000 jiwa tinggal di wilayah Jakarta Utara, sementara 200-an jiwa lainnya tinggal di wilayah Jakarta Barat. Terdapat sejumlah bangunan, baik bangunan permanen maupun semi-permanen dan sebagian dari pembangunan ini juga memiliki surat pajak bumi dan juga bangunan. Omset yang beredar di tempat hiburan malam ini sebelumnya bisa mencapai 1,5 miliar rupiah pada hari libur. Di kawasan ini juga terdapat sejumlah fasilitas warga seperti musolah dan juga gereja. Sementara kawasan Kali Jodoh yang masuk ke wilayah Jakarta Barat terdapat 234 jiwa di area seluas 3.500 meter persegi. Kawasan Kali Jodoh, Jakarta dikenal sebagai salah satu lokalisasi prostitusi sejak puluhan tahun silam. Dan pemerintah DKI mengambil kembali lahan yang kini menjadi pemukiman warga tersebut. Berikut sejumlah bangunan yang dulunya berada di kawasan Kali Jodoh ini. Jika kita masuk ke Kali Jodoh di wilayah Jakarta Barat terlihat banyak kios-kios penjual miras. Dan pada siang hari dulu kios-kios ini tutup. Ada sekitar 105 bangunan dengan 4.000 jiwa yang akan, yang sudah ditertipkan. Pada siang hari tempat-tempat hiburan sepi dari pengunjung. Dari pantauan udara, kawasan padat penduduk ini berada di bantaran banjir Kanal Barat dan Kali Angke. Dengan jelas banyak bangunan-bangunan besar yang difungsikan sebagai tempat hiburan malam dan juga perjudian sebelumnya. Persis di pinggir kali juga berdiri kios-kios non-permanen tempat penjualan miras. Ada juga bangunan lain yang difungsikan sebagai tempat kos dan juga tempat-tempat ibadah. Kawasan Kali Jodoh berada di dua kota administrasi, yakni Jakarta Utara dan juga Jakarta Barat. Di lahan ini, Pemprov akan membangun ruang terbuka hijau yang baru. Ya, gantunya kita berharap bahwa nantinya RPTRA ini akan segera rampung dan juga dapat dinikmati warga DKI Jakarta. Khususnya warga di sekitar Kali Jodoh ini. Seperti kita tahu bahwa ruang publik terpadu ramah anak ini selain berfungsi sebagai taman ruang terbuka hijau, ini juga berfungsi sebagai media untuk bersosialisasi antar warga, untuk berolahraga. Kemudian juga sebagai pusat rekreasi alternatif yang bisa digunakan oleh warga setiap harinya secara gratis egan.